untuk penggunaan gobo nya itu kita simpan dulu di holdernya seperti ini kita taruh dulu di holdernya seperti ini ketika sudah terpasang seperti ini kita masukin ke sela-sela yang ada disini jadinya seperti ini patternnya teman-teman bisa lihat disini disini ada patternnya jadi nanti dari lighting si SA17 ini langsung mentransfer ke optical snoot nya kita langsung tes aja kali ya tanpa perlu panjang lebar lagi mari kita coba Assalamualaikum Wr. Wb bertemu lagi bersama saya Nasrul Alhaq di channel yang jarang upload tapi ya tetap enjoy sih oke ya mungkin kemarin saya jarang upload sampai sekarang dikarenakan di luar sana juga saya punya banyak kerjaan jadi ya di sisi lain ketika kerjaan sudah agak meredah meredah jadi kalau kerjaan sudah agak berkurang saya sisipkan untuk membuat konten seperti saat ini jadi pembahasan kita kali ini saya mau unboxing sebuah bukan sebuah ya unit modifier untuk bisa digunakan lighting fotografi maupun lighting videografi seperti flash atau continuous light ya ini dia barangnya barangnya ada dua unit ya karena kemarin tadinya saya mau ambil satu toko aja cuman begitu saya mau pesan saya mau order besoknya ternyata barangnya habis jadi mau gak mau saya pesan di dua toko alhamdulillah barangnya sampai dengan selamat tan box yang kecil aja dulu yang ini ini masih fresh ya dalam artian fresh masih masih ada kantongan hitamnya pak masih ada plastik hitamnya oke modifier ini cukup trend juga di di jaman-jaman sekarang ini yang dimana modifier ini ada pattern-pattern yang kita bisa munculin seperti efek jendela maupun beberapa efek lainnya seperti spotlight dan lain-lain oke ini dia sekarang kita buka yang satunya jadi biar biar nanti bisa sekalian dilihat paketan seperti apa nah sekarang ada ada 1, 2, 3, 4 ada 4 unit ya ya yang pertama kita buka yang ini dulu ini kayaknya yang Godox SA17 kalau gak salah yang adapter yang dari mounting bowen ya kan cocok bener ini Godox SA17 oke ini adapter SA17 nanti saya akan jelaskan ya sekalian kita review-review tipis lah ya tapi ya tidak sedetail yang yang dikulau sana sih review-nya setidaknya nah ini kita oh kita dapat pouch juga ternyata disini kita dapat pouch ini dipaksa maaf kita taruh disini aja dulu eh disini aja pouchnya nah ini dia unit lensanya dan satu lagi ini kita buka oke oke ya disini kita sudah ada 4 unit barang ini semua saya beli terpisah tidak paketan karena beberapa toko yang ada di marketplace toko hijau disitu saya mendapatkan harga dengan yang bervariasi ada yang jual harga 5 juta ada yang jual harga 3 jutaan itu sudah paketan mereka jual sekitar harga segitu dan ini saya beli satu-satu saya dapatnya total sekitar 2,6 ini saya beli di toko lain dan yang tiga ini di toko yang sama tetapi saya beli per item seperti itu ada pun buat teman-teman yang menginginkan linknya langsung nanti saya taruh di kolom deskripsi di bawah nanti silahkan di cek ya kita lanjut ya ini namanya Godox SA17 yang dimana nanti kan ini lensanya tidak bisa dimasukkan langsung pada lighting jadi lensa ini butuh yang namanya adapter yang mana adapternya berupa ini untuk dikoneksikan nanti seperti ini ada pun ketika teman-teman tidak menggunakan SA17 ini juga bisa tetapi dengan mounting yang berbeda yaitu lighting juga yang berbeda seperti lighting Godox S30 maupun Godox S60 contohnya seperti ini itu langsung kita colok aja ke si Godox S30 tersebut sehingga kita langsung bisa gunakan untuk bahannya ini terbuat dari metal full metal full metal ini juga metal begitu juga dengan holdernya pokoknya ini metal semua premium lah dan ini kita buka dulu ada 6 gobo dikasih ada motif bintang motif pohon apa ini ya bintang juga wah padahal saya kemarin gak mesan yang ini sih saya mesannya yang motif jendela dikasih random ya ini adalah gobo nya dan holdernya lalu untuk penggunaan gobo nya itu kita simpan dulu di holdernya seperti ini kita taruh dulu di holdernya seperti ini ketika sudah terpasang seperti ini kita masukin ke sela-sela yang ada disini lalu didorong setelah terbuka kita dorong seperti ini ya maka gobo tersebut sudah bisa digunakan jadinya seperti ini patternnya teman-teman bisa lihat disini disini ada patternnya jadi nanti dari lighting si SA17 ini langsung mentransfer ke optical snootnya nah setelah itu disini ada lensanya kita buka dulu lensanya ya ini lensanya seperti ini disini saya menggunakan lensa yang 85mm ya jadi untuk penjualannya itu ada beberapa motif lensa seperti kalau tidak salah 100mm kalau tidak salah 85mm 50mm kurang lebih seperti itu teman-teman bisa searching sendiri nanti di google untuk lensanya nah jadi disini kan lensanya terlepas ya dan disini ada kayak seperti relnya untuk pengunci agar nanti teman-teman ketika meng-adjust dan lupa terkunci ini tidak akan lepas asalkan bautnya tidak habis sampai kesini ini ada bautnya jadi nanti ada lebihnya seperti ini nah ini guna bautnya untuk mengunci pada lensanya agar lensanya nanti tidak terjatuh seperti itu jadi disini ada dua kunci ya disini ada dua kunci disini kunci untuk lensanya satu yang ada ininya yang ada apa seperti ini yang ada ini dan yang satunya untuk zoom seperti ini kita bisa zoom nah kan lepas ini terlalu tinggi lepas bautnya terlalu terlalu dilonggarin jangan dilonggarin sekali yang jelas menurut teman-teman sudah longgar sedikit maka kita bisa mengatur jarak ini kalau tidak salah fokus atau zoom saya lupa nanti kita akan coba karena setau saya kalau tidak salah ini fokus dan ini zoom oke setelah itu kita pasangkan lensanya kembali ketika teman-teman sudah pasang lensanya maka lensanya tidak akan terjatuh seperti ini kalau saya angkat pada saat lensanya sudah menurut teman-teman ya pada saat sudah fokus teman-teman bisa kunci kembali seperti itu biar lensanya tidak goyang jadi fokusnya tetap steel nah untuk si SA17 kalau kita mau koneksikan kita tarik dulu kuncinya lalu kita dorong ke samping seperti ini lalu kita masukkan si optical snootnya setelah itu kita kancing kembali agar tidak terlepas nah jadi seperti ini ya nah buat teman-teman semua yang belum tahu disini ada peringatan bahwa disini daerah yang panas jadi buat teman-teman yang ingin mengganti gobonya itu perlu hati-hati harus pakai alas tangan agar ketika ganti gobonya tidak terkena panas karena kalau mau ganti gobonya itu biasa kita kita mesti pegang daerah sini dulu dan daerah sini sepertinya juga panas jadi saran saya ketika mau mengganti gobonya ya harus menggunakan kain atau kaos tangan ya seperti itu kita langsung tes saja kali ya tanpa perlu panjang lebar lagi mari kita coba nah sekarang optical snoutnya saya sudah pasangkan ke godox sl150 ya jadi sekarang kita mau coba yang tanpa gobo dulu kita coba polosan dulu tanpa gobo oke saya matikan lampu dulu mari kita nyalakan si lampunya oh sorry saya lupa buka lensanya nah seperti itu hasilnya tunggu dulu saya langsung dulu ya nah teman-teman bisa lihat disitu bahwa ini ketika tanpa gobo jadi hasilnya spotlight lampu spotlight gitu ini intensitas posisi intensitas cahaya saat ini di 24% ini saya akan mau memainkan zoom atau fokusnya yang dimana tadi saya sudah jelaskan yang mana cincin zoom yang mana cincin fokusnya saya coba dulu dan di saat ini saya menggunakan cincin fokus dan cincin zoomnya itu saya tidak bisa mendapatkan cahaya yang tegas dalam artian cahaya yang tegas itu di di sisi bagian sini itu bergradasi tidak tegas itu ketika saya menggunakan cincin zoomnya tadi coba saya mundurkan lagi untuk zoomnya nah maka dia akan tegas seperti ini dan kita bisa memainkan fokusnya untuk membuat efek gradasi lagi seperti itu jadi untuk kesimpulan di spotlightnya ini ketika teman-teman ingin ngezoom dengan cahaya atau dengan dengan ketegasan cahaya seperti yang di sampingnya itu untuk membentuk lingkaran itu teman-teman wajib untuk memajukan lightingnya wajib untuk memajukan si lighting ini karena ketika teman-teman mainkan di cincin zoomnya maka yang terjadi bergradasi pada bergradasi di sisi sampingnya seperti itu di bundarannya jadi tidak akan dapat fokus seperti ini jadi teman-teman harus maju mundurkan lightingnya seperti ini untuk mendapat tingkat kelebaran untuk mendapat tingkat kelebaran dari spotlight tersebut jadi buat teman-teman yang mau tambah lebar lagi tambah besar lagi lingkarannya maka kita harus memundurkan si lighting seperti itu jadi untuk cincin zoom dan ya untuk cincin zoom pada optical snoot itu tidak begitu efektif jadi saran saya untuk memaju mundurkan si lighting tersebut oke sekarang kita coba untuk menggunakan gobo sekarang kita akan menggunakan gobo mungkin gobo kita pakai cukup 3 keping aja ya kali ya karena kalau 6 keping kayaknya terlalu terlalu kelamahan nanti videonya jadi yang pertama efek efek gobo yang ini mungkin saya akan paling jarang pakai nantinya karena ini tidak seperti yang saya suka nah ini yang saya maksud ini yang akan paling jarang saya pakai paling nanti mungkin untuk konsep bocil-bocil yang mau foto bocil efeknya paling yang begini aja dan next kita ganti lagi gobo nya oke seperti ini modelnya dia modelnya shape memanjang bentuk persegi panjang gitu ya paling mungkin bisa membuat efek-efek praktika light jendela boleh bisa menggunakan ini dan next kita coba lagi yang satu saya rada-rada cepat ya cepat karena agar videonya tidak terlalu lama juga dan sekali lagi saya ingatkan bahwa kalau mau ganti gobo itu usahakan menggunakan alas tangan atau kain berupa mungkin kaos tangan lebih bagus lagi karena ketika teman-teman menggunakan di intensitas 70% ke atas misalkan menggunakan lampu godoks ini di 70% ke atas lalu teman-teman mau ganti gobo-nya tanpa pakai alas tangan kain dan lain-lainnya jadi saran saya gunakan kaos tangan atau kain dan mungkin kedepannya saya akan bikin video lagi di part selanjutnya menggunakan si optical snoot ini dengan pattern yang baru saya pesan lagi yang motif jendela nanti saya gunakan dengan objek lebih jelasnya atau model agar teman-teman bisa melihat detailnya ketika kita langsung mengimplementasikan pada objek manusia seperti itu maka dari itu teman-teman subscribe aja channel ini untuk lihat hasilnya nanti untuk test note nya kali ini simple aja jadi kita langsung lanjut ke video inti oke jadi itu dia tadi hasilnya bagaimana menurut teman-teman silahkan komentar di bawah apakah hasilnya bagus nanti juga saya akan coba pada objek mungkin di video selanjutnya saya akan coba menggunakan si optical snoot ini ya jadi menurut saya buat teman-teman yang yang ingin membeli optical snoot ini kalau saya rasa worth it aja untuk dibeli cuman ketika teman-teman mempunyai budget lebih aja baru dibeli karena kalau buat teman-teman yang tidak mempunyai studio atau ya walaupun tidak mempunyai studio sebenarnya bisa terpakai juga sih ketika teman-teman lagi rental studio dan studio tidak memiliki ini optical snoot ini teman-teman bisa bawa sendiri seperti itu daripada mungkin uang kita teralokasikan dengan hal-hal yang tidak berguna atau hal-hal yang tidak begitu kita tidak butuhkan lebih baik kita membeli yang seperti ini lebih kita butuhkan dan lebih menghasilkan lagi seperti itu mungkin seperti itu dulu untuk video kali ini buat teman-teman yang merasa terbantu dengan video unboxing kali ini merasa mendapatkan informasi mengenai tentang si optical snoot kali ini silahkan di like dan juga buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan bertanya di kolom komentar di bawah saya akan menjawabnya dan jangan lupa tentunya di share juga mana tahu ada teman-teman atau kerabat yang membutuhkan alat ini mereka bisa menonton dulu sebelum membeli tetapi disini saya juga tidak ada membahas user experience saya yang menggunakan alat ini karena saya tidak menggunakan secara istilahnya secara rutin setiap hari setidaknya nanti di konten kedepannya di video kedepannya saya akan share sebagai user experience menggunakan alat ini dan jangan lupa subscribe juga nyalakan loncengnya agar kedepannya ketika saya update video teman-teman mendapatkan notifikasi walaupun itu tidak penting oke sampai berjumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati